Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mejuah-juah kita kerina Teman-teman Masih banyak yang bertanya tentang Putusan MK yang baru itu Yang katanya Bisa leasing atau debt collector Menarik kendaraan di jalan Dengan adanya putusan MK yang baru Sebenarnya bagaimana bang katanya Salah itu ya Jangan dengarkan itu Itu ngawur Jadi begini Saya akan menjelaskan Sesederhanaan mungkin ya Di pasal 15 Ayat 2 Undang-undang fidusia Menjelaskan bahwa Sertifikat fidusia itu Hak ekskutorialnya Kekuatan ekskutorialnya Kekuatan ekskusinya Sama dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Yang sudah inkrah Sampai disini paham ya Nah Kemudian atas pasal ini Saudari Dewi Apriani Kalau enggak salah saya itu Bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas Menjelaskan ini Lalu Mahkamah Konstitusi Memutuskan atas permohonan ini Dengan putusan MK yang 2019 kemarin Nah Mahkamah Konstitusi memutuskan Mengabulkan permohonan ibu ini tadi Dikabulkannya dan Dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Bahwa Benar Sertifikat fidusia Sama kekuatannya dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Jadi Kalau sesuai dengan prosedur Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Eksekusinya harus dengan Penetapan pengadilan Makanya Sertifikat fidusia pun Untuk mengeksekusi harus juga dengan Penetapan pengadilan Tidak boleh eksekusi sendiri Contohnya Anda menang Gugatan perdata Misalnya gugat menang tanah Gugat tanah Anda menang Lalu Untuk menguasai tanah itu kan Anda harus Bermohon dulu ke pengadilan untuk Minta penetapannya Karena ini Adalah Upaya paksa Jadi kalau upaya paksa itu harus Ada perintah dari pengadilan Makanya kalau Anda menang mengugat tanah tadi Ada penetapan pengadilan untuk Mengeksekusinya Dan jurusita akan membacakannya Begitu prosedurnya Mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Karena sertifikat jaminan fidusia tadi Sama pangkatnya Sama kekuatannya dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Maka jaminan fidusia pun harus juga melalui penetapan pengadilan Harus ada perintah dari pengadilan untuk mengeksekusi Begitu ya Kecuali Sina Sabah ini Ikhlas rela Suka rela dia menyerahkan jaminan itu Mengaku gak sanggup bayar lagi Itu tidak perlu memang penetapan pengadilan Boleh langsung dieksekusi dengan adanya jaminan fidusia tadi Kalau debiturnya suka rela Paham ya teman-teman ya Itulah putusan MK terdahulu yang 2019 Kemudian baru-baru ini Saudara Joshua mengajukan lagi permohonan kepada MK Saudara ini adalah orang lising lah Kira-kira ya kalau gak salah saya ya Mengajukan lagi permohonan ke MK Dan MK membuat putusan atas permohonan ini Ingat ya teman-teman ya Permohonan saudara Joshua ini ditolak seluruhnya Artinya kan tidak ada perubahan Hanya di dalam putusan itu dijelaskan lagi Bahwa jaminan fidusia itu Sama pangkatnya sama kekuatannya dengan Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Sama saja putusannya dengan yang lalu Saya ulangi lagi permohonan Joshua ditolak Berarti kan gak ada perubahan Hanya saja media membuat judulnya yang Membuat bingung masyarakat Ada yang judulnya saya lihat Dep kolektor bisa menyita tanpa putusan pengadilan Dengan adanya putusan MK Berarti kan sudah menyesatkan ini teman-teman Padahal MK tidak ada memutuskan begitu Bahkan ditolak permohonannya Kemudian sahabatku yang perlu kita tahu Bahwa putusan MK itu final Berkekuatan hukum tetap Tidak ada upaya hukum lagi Tidak ada banding, tidak ada kasasi Dan lain sebagainya Jadi kalau Mahkamah Konstitusi Sudah memutuskan pada 2019 kemarin Bahwa eksekusi jaminan itu tidak bisa Tanpa penetapan pengadilan Itu tidak mungkin diubah Karena sudah final Jadi kan gak mungkin memang diubah lagi Makanya permohonan Saudara Joshua pun ditolak juga kan Gak mungkin dirubah-rubah Berbeda dengan putusan pengadilan negeri Itu bisa kita rubah Minta banding ke pengadilan tinggi Atau ke kasasi Atau PK malah Tapi putusan MK final Jadi jangan lagi Anda terpengaruh Dengan cerita-cerita Berita-berita yang menyesatkan Kita harus pahami ini Lalu bagaimana Bang Kalau nasabah gak mau bayar Enak sekali dong Gak juga ya Ada prosedurnya Kalau misalnya nih Nasabah atau debitor Tidak mampu bayar Gagal bayar dia Apa yang harus dilakukan leasing? Kalau leasing sudah memiliki Sertifikat fidusia Maka dia tinggal bermohon Ke pengadilan negeri Untuk minta izin penetapan Untuk minta perintah hakim Untuk minta penetapan pengadilan Itu saja Kalau sudah ada penetapan dari pengadilan Maka leasing boleh menyita Sesuai dengan aturan prosedur Seperti biasanya gitu Seperti putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Memang prosedurnya harus begitu Jadi leasing pun bisa ya Mengeksekusi Jika sudah ada izin dari ketua pengadilan Kan tinggal bermohon saja Gak ada masalah sekarang Cuma ya agak ribet lagi dia kan Harus bermohon lagi Nah Kalau misalnya pihak leasing keberatan dengan ini Ya minta saja Supaya undang-undang fidusia itu diganti Misalnya di pasal 15 itu Ayat 2 kan dijelaskan Bahwa Sertifikat fidusia Mempunyai kekuatan eksekutorial Sama dengan putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Nah Putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap Ini dihapus saja Jadi cukup saja Tipikat jaminan fidusia Mempunyai kekuatan eksekutorial Titik gitu Jadi gak perlu lagi Ijin penetapan Tinggal ubah saja undang-undangnya Undang-undang fidusia Pasal 15 ayat 2 itu Jadi kalau selama itu belum dirubah Maka tetap harus mendapatkan Ijin penetapan dari pengadilan Kecuali Sukarela diserahkan Kalau sukarela kan gak ada masalah Begitu ya Saya harap sudah paham semua Jangan lagi kita Terpengaruh dengan berita-berita yang menyesatkan Dan mohonlah kepada media-media Janganlah Ada kepentingan kalau membuat berita Beritakanlah apa adanya Supaya masyarakat kita ini menjadi cerdas Tetap bersama Bang Benny Kita bicara hukum dengan bahasa kampung Assalamualaikum Mejoah-joah kita kerina Sampai jumpa di video selanjutnya